Intro What's up visual fans Balik banget gue Ruki Padilla Kita kembali lagi ke Next Inline Sekarang ini guys Gue masih ada di Kuala Lumpur, Malaysia Kemarin gue beruntung banget Diajakin sama BBMS Indonesia Untuk meliput mereka bertanding di Malaysia D-Lague Jadi gue punya kesempatan nih Untuk melihat Anak-anak muda asli Indonesia Bertanding di level internasional Gue udah lama banget Jadi itu kenapa gue Seneng banget ada disini Karena akhirnya gue bisa Menemukan talent-talent muda lagi Yang punya potensi dan juga bagus Dan itu kenapa gue Semangat banget Untuk episode Next Inline hari ini Karena biasanya kita kenalin Yang campuran Yang ada di Amerika Dan dimana Tapi hari ini Pure Indonesian Made in Mojokerto Shout out to everybody in Mojokerto Jadi kemarin ini gue punya kesempatan Untuk meliput CELES itu Dua kali Dimana satu pemain ini Bener menarik perhatian gue banget sih Dimana dia sangat cool And calm banget Di lapangan Dan gue merasa Dia ini ada aura bintangnya Dan punya potensi Untuk menjadi The next Big shooting guard Indo-Indonesia Jadi lawan pertamanya mereka Pas gue nonton NS Matrix Ini merupakan tim yang Mungkin adalah calon juaranya Di Malaysia Di league Dan dia Masuk dari Basenya BBM CELES Indonesia Dan bener-bener langsung Bagus mainnya Dia nyetak 18 poin Di pertanyaan tersebut Dan di next gamenya juga Pas gue nonton Dia juga mencetak 18 poin So Hari ini Gue memperkenalkan Seorang shooting guard Yang memiliki tinggi 180 cm Dia adalah Bobby Geraldo Allanda Yes Bobby Ini gue pertama kali Lihat dia Yang paling menjadi First impression gue adalah Badannya Jujur aja Badannya itu Ototnya ternyata Kalau dari tribute Itu kecil Yang main pas gue berdiri Sebelah dia Pas lagi interview Ternyata Badannya kering juga sih Dan dia Kabarnya juga adalah Salah satu pemain Yang memiliki strength Cukup bagus Dan itu Kenapa gue bilang Dia ini punya potensi Untuk jago nanti Karena agak susah Sekarang ini Untuk mencari pemain muda Yang ototnya Dulu main jadi Dan bisa Bersaing Di level international So Itu bener-bener Bikin gue kemarin Wah dia sih Punya potensi banget sih Untuk bagus Apalagi juga dia Merupakan seorang shooter Jadi kalau dia Catch and shoot Udah kosong itu Wah udahlah 70% lah Menurut gue masuk Dan dia tuh bener-bener Kayak gak banyak Ngomong Gak banyak gaya Tapi Produce Produce Di lapangan Untuk mencetak poin Dan juga bikin lawannya Kewalahan Sigma ini Saat bertanding Melawan NS Matrix Jadi itu Kenapa Gue bilang Dia punya potensi Kedepannya Asalkan dia mau Kerja keras terus Dia mau put in the work Every time Dan dia fokus terus Dengan basket Gue gak tau kenapa Gue gak mau put pressure Too much pressure On Bobby Tapi Gak tau kenapa Gue merasa dia tuh Ada auranya Abraham Damar Grahita Jadi Semoga juga Dia bisa nunggu Dia masih 15 tahun Semoga bisa nunggu 2-3 cm lagi Itu akan membantu banget Karena menurut gue Dia ini skills wise Anaknya bagus Pembawaannya juga oke Pas gue interview Nanti kalian juga akan Lihat interviewnya Dia juga lumayan pinter juga Ngomongin di depan kamera So Tanpa panjang labor lah Gue mau ajak kalian semua Untuk melihat Highlights nya Bobby Kemarin ini Pas 2 pertanyaan gue menonton Sekarang kita akan mulai Ini dari game pertama Melawan NS Matrix Dimana Ada RG yang ngoper bola Dan dia catch and shoot Ada orang yang Ada orang yang challenge juga Gak masalah guys Sama dia akan tetap ditembak Dan ini kita lihat Dia sabar banget Offense nya Dan kosong Sedikit kosongnya Tangannya tuh siap Yang gue suka itu Tangan dia tuh udah siap Menerima bola Untuk nembak He knows what to do Dan ini Dia dapet bola muntahan Dan dia lihat temennya Si RG ini kosong Pinter banget Dia bisa baca situasi Bisa baca game juga Basketball IQ nya Tinggi juga menurut gue Dan ini ada Kevin Oatniel Ini dia di close out Sama nomor 33 Pinter banget Dia masuk nge drive Floater Oh my god Dia finishing nya Actually juga Not bad at all Dan ini kita lihat sekali lagi Dia kosong Gak dijaga Nomor 31 Defense nya males banget Of course Dia gotta make him pay Gotta make him pay Make the defense pay Kalau memang gak ada yang mau jaga dia Dan kita lihat ini dia Oke in and out Lewatin 2 defender Ada big man Masih tenang banget Finishing Dia bisa lihat Celahnya dimana Dia bisa mencetak point Dan ini backdoor Backdoor ada Oh di fake Dikasih hezi dikit Lalu turn around Jump shot Itu menurut gue Adalah Wah next level sih Baca game nya sih next level Menurut gue itu pinter banget Dari kembali 3 point Kok 3 point Benernya Kalau dikasih Aduh dikasih dikit aja Celah langsung Dan ini ada steals Lay up finish With context Juga bisa Dan lu bisa lihat tangannya Dia disini sih Tangannya bener-bener Otot banget sih Dan ini kembali Euro step Dan kembali Finish with context And the foul Ini dikosongin Dia liat Defender nya langsung Dia kasih in and out Dan drive lay up Jadi ini pemain bisa Nembak Bisa attack Dalam juga Dan sabar Yang gue suka tuh Dia sabar Baca game nya Dan ini kita liat Lagi dia ngedrive Spin move Lay up finish Dan itu Bobby Bobby Allanda Dari BBM Challenge Knights Indonesia Dan sekarang ini Gue mau ajak kalian Melihat interview gue Bersama Bobby Itu adalah liputan gue Dari pertandingan BBM Challenge Knights Melawan Flyer Spirit Dimana mereka menang 50 point Dan ini gue lagi bersama Satu top skornya Itu Bobby Allanda Hai Hai guys Ini gue kenalin dulu Ini jago dulu Ternyata Gue nemu Baru Bobby kenalin dulu Dari mana asalnya Aku Bobby Geraldo Dari Jawa Timur Mojokerto Oh ini kamu temannya Noki-noki Tapi Bobby Kan ini kita semua Agak kecewa lah ya Karena kan gagal Masuk ke playoff Tapi Untuk Bobby sendiri Pengalamannya Main di Malaysia D-League ini gimana Aku bersyukur ya Di usia aku Yang sekarang ini 18 tahun Bisa main di Kasih turnamen sebesar ini Aku gak mau siasiain sih Makanya aku tunjukin I try my best lah Oh oke Dan ya Gila lu Hampir back to back ya Top skor Dan kemarin Gimana pengalamannya Ngeliat Teman-teman Bisa Bisa Kita bisa promosin langsung Disini Buat Indonesia Tapi Bobby Kemain Ketemu pemain nomor 33 Itu gimana Pengalaman Aku Gila sih Itu emang jago Gak bisa Ya punya mental Bagus Gak gampang Gak distract Dan dimatikan lampunya Kita Gak apa Gak apa Gak apa Oke lanjut aja Ada apa ya Gak ke distract Gimana Ya Dia punya mental Mau Dia yang ke distract Sekarang Gak apa Dari quarter 1 Si Sianfu Nembaknya Sampai Last quarter Konsisten Aku harus belajar Kayak dia lah Nah tapi Kompetisi disini Sendiri Pemain-pemain Malaysia Gitu Kalau Bobby Gimana Kalau tim-tip disini Tapi aku liatnya Dia punya main semua itu Lebih ke One on one Oke Gak kayak system play Atau apa Karakter Malaysia Kebanyakan di One on one Catch and shot Dapet bola One pass Shoot Tapi yang nembaki gila ya Gila 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 Itu yang bikin musik Ini nembaknya gokil Gokil juga sih Tapi Dari ini kan main 7 pertandingan Pada dari 7 pertandingan Untuk Bobby Untuk Bobby sendiri Ini Apa yang Bobby pelajarin Dari sini sih Apa yang mau Bobby Nanti saat Indonesia Aku pengen Kuatin mental Karena aku kan disini Junior Aku main sama Marcel Sama Daniel Ya aku harus BPD lah Oke Kalau dari senior Ataupun juga dari Coach Ayan sendiri Ada masukan gak sih Untuk Bobby Mas Ayan And assistant coach Dia cuman bilang Keluarin apa yang kamu punya Jangan takut salah Dia cuman bilang kayak gitu Yaudah I try my best Oke Gak apapun dong Bobby Top scorer loh Gokil sih Ngepo ini banyak cara loh Ini bisa Bisa dalam Bisa luar Bisa di drive Wah gokil Tapi Bobby thank you so much ya Thank you go roh Sukses selalu Dan semua thank you banget Yang udah nonton Dan udah support BBM Chessna selalu Itu adalah interview gue Seperti dulu lagi Ini aja guys Dan next inline gue Dan next inline gue hari ini Gue bener-bener happy banget Bisa bikin episode ini Karena Jago si si Bobby Walaupun katanya kemarin itu Pas koroki dateng Berjago Gak lah Tapi gue yakin dia Sebelum sebelumnya juga udah bagus Jadi gue harapkan Bobby bisa terus kerja keras And fulfill his potential In the future So Basketball fans Itu dulu next inline-nya hari ini Hopefully you guys enjoy Today's episode Dan semoga kedepannya Kita bisa bikin next inline Next inline lagi So once again Thank you so much for the support Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Bagi yang belum subscribe Please subscribe And I will see you guys again Very soon Peace out everybody